Menurut lo kesalahan-kesalahan musik produser apa aja sih? Ya yang kayak, nih lo harusnya gak gini deh, kayak gitu sih, ada gak sih? Teknis atau apa nih? Atau attitude sih ya? Dua-duanya deh. Gue bakal pake ini. Gue bakal pake pakaian yang polanya tuh garis. Kenapa kayak gitu? Karena lo liat aja gue tiap hari pake itu sampe sekarang. Bagus, bagus. Tapi gue pernah dipijit dengan seseorang. Yang dia bukan tukang pijen. Oke. Oke teman-teman, welcome back to JM Passion ya. Pada hari ini, ceh pada hari ini gue sudah kedatangan seorang... Legenda. Ya ini kalo anak-anak kayaknya pasti tau ya siapa dia. Karena dia beberapa tahun lalu sempet viral lah. Ya. Dia adalah Mas Hazen Mardial. Halo. Apa kabar? Baik, baik. Gue panggilnya Mas Hazen, Mas Mardial atau Bro Hazen atau... Mardial aja deh. Mardial aja ya. Biar agak keren. Gak pusing. Mar. Mar. Gak apa-apa. Emang biasa gitu, Mar. Eh, lu kadayal. Gak apa? Iya juga ya. Sial. Iya. Apa ya, Mar. Itu sempet viral nih. Gara-gara Pornhub ya. Lu rilis album terbaik ya. Di Tata Surya ya betul ya. Di Pornhub. Ide dasarnya apa? Inspirasi dimana nih kok? Spontan sih. Spontan. Jadi... Uhuy. Ya, kandepin deh sekali ya. Betul, betul. Uhuy banget. Iya, uhuy banget ya. Jadi... Ya gitu sih. Awalnya gue udah janji rilis tanggal berapa gitu. Terus... Kan gue rilis sendiri ya sama temen-temen gue yang bikin label gitu. Iya. Terus... Ternyata... Karena pandai ini atau gimana gak ngerti gue teknisnya. Jadi kayak... Harus diundur gitu tanggal rilisnya. Dari agregatornya segala macem lah gue gak ngerti. Habis itu gue bilang, gue udah terlanjur announce nih tanggalnya. Terus... Ya udah upload aja deh. Gue upload dulu aja di powernhub. Gue bilang gitu. Canda sih awalnya. Pada ketawa. Udah abis itu pas cancel. Tanggal perilisannya diundur. Ya udah gue pikir. Ya udah. Seriusin aja kali gue upload di powernhub. Udah. Gue upload. Tapi akhirnya mereka setuju tuh? Mereka sih gak... Gak... Maksudnya gue gak butuh izin mereka juga waktu itu ya. Oke. Gue langsung jebret aja setelah itu kayak. Udah abis itu pada anjing lu gak langsung ada gitu semua. Iya. Tapi ya itu sih gak lama. Gak setahun kemudian. Tapi ilang sih dari porn hubnya. Lagunya. Ilang ya? Iya. Karena... Ternyata udah gak bisa sembarang upload gitu disana. Harus verified account. Oh tadinya bisa sembarang upload? Tadinya bisa. Video apapun? Apapun. Serius? Serius. Walaupun gak berhubungan dengan... Porn gitu? Iya. Iya. Anjir. Apapun bisa tadinya. Gokil. Terus sekarang udah ada... Rulesnya gitu kalau gak salah jadi gak bisa lagi. Kenapa porn hub cuy? Pilihannya kenapa gak lobster tube gitu? Apa ya? Ini banyak ya. Populer aja sih. Populer kan. Populer ya. Eh Bolton jangan ketau. Itu lobster tube kamu tau Bolton. Itu juga gak tau apa lobster tube. Gak tau ya. Waduh gue jadi keceplosan ya. Karena populer aja ya waktu itu. Iya karena populer aja ya. Terus efeknya after lo upload gitu? Ya ini. Jadi bahan pembicaraan sampai kayak 2 tahun kemudian aja masih lo tanya kan. Berarti kayak masih bergema aja sih. Ada apa ya istilahnya ada uniknya gitu. Ada keunikan dibalik itu. Gue sih penasaran. Misalnya lo upload kan di Pornhub ya. Artinya lo nantinya akan mendapatkan uang dari Pornhub kah? Atau gimana sih? Gak sih waktu itu gue gak mikir sampai sana. Karena setau gue kalo sampe harus dimonetasi di Pornhub. Itu tadi harus verified account. Terus gue pas udah tau kayak ada rules kayak gitu. Gue langsung yaudahlah gitu. Karena gue waktu itu. Cuma sekedar sebenernya pengen. Menuhin janji aja kalo gue akan rilis di tanggal itu gitu. Itu aja sih. Jadi sebuah spontanitas aja ya. Jadi spontanitas sih. Sama ya itu sih. Secara gak langsung jadi kayak. Apa ya bahasanya kayak press release aja ya kayak. Kadar kengehean tuh album kayak segitu gitu kayak. Jadi lo. Jadi pada akhirnya media pun. Jadi banyak yang look up kan kayak. Ini apaan ya gitu. Iya. Padahal gue gak ada plan untuk press release ke media manapun. Kayak yaudah release aja. Dan waktu itu lo. Pasti juga kayaknya lo. Tipikal orang yang gak peduli sama komentar orang-orang ya. Iya. Iya. Tapi komentar jelek pasti banyak dong. Ada sih ada. Ada beberapa yang kecewa juga kayak. Why bla 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 gitu. Terus. Gue mikir yaudahlah gitu kayak. Niat gue kan juga gue upload musik juga sih. Cuma medianya aja. Jadi keluarga lo tau gak? Tau sih kayaknya. Tapi biasa-biasa aja nih. Ya udah biasa kali ya. Aneh. Ya terus. Lo nih kan punya banyak. Apa ya. Alter ego ya. Sebutan nih. Banyak-banyak nama alias lah. Kenapa cuy? Biar banyak job aja. Biar banyak job ya. Biar banyak job ya. Simple. Ada hubungannya gak sama musik yang lo produce? Ada. Jadi. Gimana ya. Kalau gue berkarir di musik. Awalnya banget kan sebenernya. Sebagai. Musik producer dan DJ. Konsep gue perform tuh DJ set gitu gitu. Sampai ke tahap dimana gue jadi banyak juga produsin artis lain. Entah itu band atau rapper atau penyanyi gitu. Iya. Pas itu gue udah mulai asik. Ternyata di belakang layar juga lebih apa. Kalau menurut gue lebih mengasihkan gitu. Jadi gue fokusnya tuh lebih di produksi. Iya. Sampai ke tahap juga gue kayak. Ini gue bisa nih kayaknya bikin ini. Gue bisa nih bikin ini. Cuman kan gak lucu kalau. Dengan nama Mardial bikin. Bikin apa aja yang gue mau juga. Aneh gitu. Jadi akhirnya gue bikin. Alias aja. Iya. Kayak siapa ya. Damon Albarn lah ya. Ya. Dibikin gorilas gitu kan. Dibikin gorilas gitu kan. Oke. By the way lu. Sejak kapan jadi. Kan lu awalnya performer kan berarti. Iya. Terus akhirnya lari ke. Bukan lari ya. Sekarang lebih ke musik producer. Lebih ke musik producer. Iya. Oke. Jadi performer. Dari kapan. Aduh. Gimana ya. Lupa gue. Zaman gue ngampus udah mulai sih ya. DJ set. Cuman gak. Gak regular gitu loh. Kayak. Sebentar gue. Silent dulap ya. Iya. Ini gangguan. Sorry. Lupa. Baru bangun tidur soalnya. Iya. Performer tuh pas. Dari jaman ngampus. Gue udah. DJ set. DJ set. Cuman ya lebih ke acara-acara. Bukan yang regular. DJ gitu. Iya. Bukan yang. Apa sih istilahnya. Yang emang. Main income nya dari situ. Tapi lebih. Ke. Karena musik yang gue bikin pun. Juga yang gak ada klubnya. Sebenernya di Indo gitu kan. Iya. Jadi udah gue. Ngisi aja tuh. Kayak dari jaman ngampus sih. Sampai. Sekarang juga masih sih. Cuma kalo. Ya buat. Buat. Ngisi waktu aja. Atau kalo emang ada yang ngajak aja. Berarti awalnya dari temen-temen dulu tuh ya. Berarti. Iya. Dari komunitas dulu sih. Lebih tepat. Dan lo cukup aktif di skena. Lumayan sih. Kalo dibilang aktif. Aktif secara produksi. Gue produksi terus. Dan perform. Juga lumayan. Lumayan dalam artian. Gak putus lah gitu. Gue kayak. Ada aja gitu. Kayak. Manggung terus. Mas. Gue ngerasa kayak. Kok gue masih dianggep gitu. Karena di skena musik yang. Sebenernya. Sangat-sangat segmented. Parah gitu. Cuma. Biasanya perkembangan tiap daerah beda. Pada akhirnya ternyata ada juga yang ngundang. Di daerah mana. Di daerah mana gitu. Lu tuh pada dasarnya emang temen-temen lu. Banyak musisi juga. Atau lu. Sebetulnya. Awalnya gak kenal musisi-musisi nih. Awalnya gak kenal. Awalnya gak kenal ya. Awalnya gak kenal. Belgi dong ya. Gak apa? Belgi. Belgi banget. Oke. Jadi kayak. Pas gue mulai. Rajin produce buat rapper juga. Itu kayak. SKSD aja awalnya. Kayak. Rapper pertama yang gue bener-bener kontak gitu. Gue. Gue tembak langsung gue. Whatsapp. Itu lace. Zaman dulu banget. Sama-sama masih kuliah. Iya. Sama-sama belum berkarir lah. Istilahnya masih hobi. Itu gue dari awal itu collab. Terus. Pas mulai di club. Ketemu Kak Yako. Karena Kak Yako sering. Emsing juga kan. Di club gitu. Jadi. Gue tau nih Yako gitu. Kayak. Dari zaman gue ESD. Gue udah nonton dia gitu. Terus kita. Ternyata orangnya humble gila. Terus. Gue banyak project sama dia. Banyak banget gitu kayak. Hmm. Dari situ. Udah mulai berani lah kayak. Konteks sana sih ini. Ya emang gak tau malu ya. Emang gak tau malu. Modalnya gitu. Sering banyak yang nanya sih kayak. Kan banyak tuh beat maker-beat maker yang. Ya. Lagi start gitu kayak. Gimana sih biar beat kita dipercaya sama rapper gitu. Iya. Biasanya gue akan bilang. Ya lu. Lu provide dulu. Siapin lu. Kapabilitas lu seberapa. Iya. Dengan lu punya banyak beberapa beat misalnya gitu. Gitu. Abis itu lu pitch. Direct. DM segala macem gitu. Pede aja. Pede aja. Mereka juga gak sesibuk itu sebenernya. Pasti ada juga kayak. Oke. Pasti ada kayak. Yang kebaca. Terus dia pasti ngeplay kayak. 5 detik pertama tuh langsung. Wiss. Baru tuh seterusnya. First impression lah. Iya. Dan after pencapaian lu nih. Setelah jadi performa. Terus sekarang jadi music producer. Dan. Menurut gue lu. Orang yang cukup dikenal lah. Bro. Ya kan. Ya. Amin. Amin ya. Lu. Menurut lu. Gimana sih tanggepan orang-orang terhadap diri lu nih. Sekarang. Khususnya yang di industri musik ya. Iya. Karena lu lumayan cukup nyeleneh nih Mar. Oh iya. Itu. Jadi. Audience gue tuh. Beragam. Dalam artian. Tergantung. Dari mana dia pertama kali kenal guanya. Hmm. Kan gue. Kayak tadi ada beberapa alter ego. Terus. Start dari. Skenanya juga berbeda-beda gitu. Banyak yang tau gue. Start dari pas dia. Gak sengaja nemu. Si Mamang Kesbor misalnya. Ada yang emang tau gue. Dari bener-bener jaman gue. Nge DJ dulu banget. Ada yang tau gue. Karena gue. Produisin si rapper A. Rapper B gitu. Jadi sangat-sangat beragam sebenernya. Cuma pasti orang akan. Tergantung dia yang liat pertamanya dimana sih. Karena banyak kasus terjadi kayak. Oh Mamang Kesbor itu merdial. Kayak gitu. Banyak yang baru tau gitu. Bahkan kayak. Partner collab. Sendiri pun ada yang gak tau gitu. Karena gue beberapa kali diajak. Sebagai Mamang Kesbor. Misalnya sama singer gitu. Iya. Mau ngisi gak mau. Pas akhirnya meeting. Kan dia ngeliat gue kayak gini. Gak pake kostum gitu. Oh lu mardial. Langsung kayak gitu. Jadi tergantung sih. Jadi gue. Membebaskan sih sebenernya. Mereka mau. Kenal gue nya dari mana juga. Tapi pada waktu itu. Lu mikirin gak. Kalau. Ini audiensi gue harusnya. Artinya. Ya kayak sekarang kan. Banyak yang udah. Kita audiensinya ini ya. Sekiranya ini ya. Harusnya begitu ya. Kalau dari secara. Musik bisnis gitu misalnya. Musik bisnis. Harusnya. Kayak gitu-gitu kan. Pasti dipikirin. Ada manajemen segala. Tapi gue. So far. Jalan aja sih. Bebas. Gue bebasin aja gitu. Karena kalau kayak gitu. Itu biasanya. Apa ya. Hitung-hitungan lo. Sebagai kalau lu mau jadi performer kan. Sedangkan gue performer. Lebih kayak. Kayak. Ya. Secondary lah istilahnya gitu. Oke. Ketika lo tau betapa. Wah gue passion nih kayaknya nih. Jadi music producer gitu ya. Iya. Oke. Eh by the way lu. Full time music producer sekarang. Full time. Full time ya. Gak ada bisnis apapun ya. Gak ada. Hidup. Ya karena kan. Pasti disini. Ya kita sih segmen ya. Jadi ngomongin segmen ya. Ya gue rasa sih. Banyak juga penonton-penonton. Disini tuh. Yang kayak. That's why gue. Ngundang orang-orang dibalik layar. Gitu loh. Bukan performernya doang. Mereka kayak. Gue ngundang manager band lah. Ya kan. Ngundang lu sebagai music producer. Pasti mereka pengen tau. Kayak apa. Kalau gue jadi music producer gue. Hidup gak ye. Gitu. Justru kalau menurut gue. Agak lebih aman. Ketimbang lu bergantung. Income lu cuma dari perform to. Hmm. Karena kalau perform. Kalau perform ya. Contoh paling gampangnya. Dua tahun belakangan. Pandemi segala macem. Ya. Gue masih bisa jalan. Karena gue gak dari situ. Pemasukan utamanya. Jadi. Produksi aja gitu. Hmm. Contoh. Dan. Dua tahun belakangan ini juga. Yang bikin gue malah jadi makin nyaman. Anjir. Enak banget gitu. Kayak. Kerjanya bisa di rumah. Gitu gitu. Stress. Tingkat stressnya jauh lebih rendah. Ketimbang lu performer. Karena tanggung jawabnya lebih besar kan. Iya. Karena lu real time. Dateng on time segala macem. Sedangkan ini gue bisa direvisi. Bisa di. Dan lu harus entertain ya. Kalau performer kan. Performer tuh. Tanggung jawabnya sangat-sangat. Keras. Jadi mentalnya juga harus dijaga lah gitu kan. Sedangkan gue stressnya sangat-sangat berkurang jauh gitu sih. Menjarang manggung. Oke. Dan lu lebih bisa eksplorasi. Iya. Terus kan karya-karya lu. Lu setuju gak sih kalau dibilang absurd? Setuju aja sih. Setuju. Karena ya salah satu goals gue juga ke arah situ sebenernya. Oh. Kan mungkin banyak orang yang absurd secara gak sengaja lah ya. Kayak. Unironic gitu. Kayak misalnya tiba-tiba orang menganggap itu absurd. Padahal dia maunya serius. Tapi kalau gue ada beberapa yang emang. Goals gue. Gue mau bikin sesuatu yang absurd gitu. Oh. Emang udah by design tuh ya. Ya udah by design. Hal paling absurd. Apa yang pernah lu tuangin ke karya lu? Mar. Kalau dari segi lirik. Di ngomong case war. Gue pernah bikin lagu tentang keblat boker. Buat gue itu absurd. Dan. Itu parah sih. Absurd banget. Itu. Terus kayak. Gue banyak membawakan sesuatu yang. Apa ya. Sifatnya bragging. Tapi sebenernya itu bukan bragging. Itu kayak ironis aja sebenernya. Itu juga tingkat keabsurdan. Dan yang satu lagi. Mungkin gue pernah bikin lagu yang. Skit gitu sih. Skit banget. Jadi sebenernya bukan lagu. Kayak lu lagi dengerin. Apa. Sandiwara jaman radio gitu. Iya. Lu punya referensi ga sih Mar? Lu kan karya-karya absurd nih ya. Menurut gue ya. Referensi lu ada tuh. Ada sih. Untuk si. Yang absurd-absurd itu. Gue banyak ngambil dari. Ya. Komedian sih. Sama. Internet persona juga sebenernya. Kalo musisi ga ada? Referensi musisi? Musisi ya. Banyak-banyak. Musisi banyak. Tapi kan. Gue ga mengambil keabsurdan dari si musisi itu. Kayak cuman ngambil. Musikalitasnya aja. Iya. Tapi kalo. Bicara soal absurd. Gue ngambil. Ya justru. Ngambilnya dari beberapa komedian. Hmm. Atau. Internet persona ya. Materinya apa nih. Yang mereka bawain. Polanya kayak gimana. Kayak gitu ya. Stand up comedy sih. Gue juga demen yang absurd-absurd sih. Iya. Emang kalo menurut gue ya. Pure kocak men. Kalo yang absurd. Iya. Iya kan. Nah. Sekarang kita ngomongin. Lebih fokus ke music producer nih. Oke. Karena sekarang kan lu udah jadi music producer lah. Full time music producer. Iya. Ya. Musik producer tuh tugasnya ngapain. Oke. Karena tadi lu bilang nih. Di belakang sebelum kita interview. Ada dua kan. Ada yang. Office gitu kan. Ada yang kayak lu nih. Hmm. Secara pengertian ya. Misalnya kalo ngomongin music producer. Lu ngambil. Contoh orangnya kayak. Rick Rubin misalnya. Iya. Dia lebih kayak. Bahasanya apa ya. Kayak curator lah. Iya. Dia scouting. Dia nemu satu talent nih. Misalnya dia ngambil siapa gitu. Beastie Boys misalnya. Iya. Wah lu keren blablabla. Ini ayo gue produsin. Eee. Gue link up lu ke label. Ke ini. Ke. Ke fasilitas. Recording segala macem. Eee. Gue bikin roadmapnya kayak gini. Lu harus jadi kayak gini. Albumnya kayak gini. Lu jual kesini. Itu produser. Tugas ya. Oke. Kalo lu ngomong bicara produser yang sifatnya lebih kayak. Kurator lah ya. Iya. Dan dia juga bertanggung jawab pasti. Dia memproduce juga sebenernya. Dia juga punya andil sebenernya dalam musikalitas segala macem. Tapi. Pada dasarnya sebenernya dia bukan musisi. Gitu. Itu bisa diambil contohnya kayak misalnya Rick Rubin. Dia. Dia bisa. 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 Membesarkan nama. Kayak Aerosmith. Beauty Boys gitu-gitu. Red Hot Chili Peppers gitu. Kayak gitu lah. Tapi ada juga bahasa yang. Musik produser jaman sekarang tuh kayak. Yang gue lakukan. Jadi bikin musik from scratch gitu. Dan outputnya gak harus lu sebagai musisinya. Bahasa gampangnya gitu. Misalnya gue. Gue juga scouting sih. Iya. Misalnya gue nemu rapper muda. Keren. Lu mau gue bikinin lagu gak? Gitu. Bahasa kasar gitu. Ini beatnya gue bikinin. Blah-blah. Ayo recording di tempat gue. Gue rilis. Kayak gitu. Dan jadi satu produk. Single misalnya. Tapi lu bikin roadmapnya juga? Enggak. Kalau gue. Sekarang. Kalau misalnya gue sedang di hire. Sama. Major label. Atau label apapun gitu. Dan. Dia punya artis. Dan. Label itu nge-hire gue sebagai. Produce artis gue dong. Itu. Biasanya. Schedule segala macemnya. Dari mereka kan. Tapi kalau. Ini hirarki sesungguhnya di dalam. Dunia produksi kan. Iya. Dan kalau misalnya gue. Ngajak. Temen gitu. Temen gue yang musisi juga. Lu mau gue produsin gak? Yuk bikin yuk. Single. Nanti. Kita rilis di. Di SP. Royalty nya kita bagi rata. Udah sesimpel itu doang. Oh. Oke. Dan misalnya dia punya manajemen. Eh bikin video klip juga dong. Gini-gini. Yaudah bikin yuk. Berarti ada kemungkinan juga. Musik produser tuh. Nge-hire songwriter ya? Iya. Songwriter. Instrumental. Maksudnya. Player. Gitu-gitu. Iya. Tapi kalau. Musik produser yang. Ranahnya kayak lu nih. Menurut lu wajib menguasai. Ini gak sih. Apa ya bener. Skill-skill. Ya. Mixing. Mastering. Gak wajib. Karena gak wajib. Kalau. Yang lebih bener-bener ke teknis. Audio engineering sebenernya gak harus banget. Iya. Tapi lebih ke gimana caranya lu. Bikin sebuah musik aja sih. Yang. Yang emang bakal diterima. Atau sesuai dengan. Misi lu. Iya. Perkara teknis. Itu lu bisa hire lagi. Hmm. Gak cuma. Cuma di. Audio engineering. Tapi lu bisa hire juga. Playernya yang kayak tadi gue bilang gitu. Atau songwriter segala macam. Iya. Sering kali terjadi kok. Kayak gitu gue juga sampai sekarang. Kayak udah punya banyak. Gacoan. Playernya siapa. Oke. Playernya siapa gitu. Oke. Tapi tetep ya scratchnya dari lu ya. Konsep awal dan. Ya kalau dari. Kalau ngeliat kayak sistem kerjanya kayak film gitu kali ya. Iya. Mungkin. Lebih kayak directornya gitu. Dia ngedire. Oh. Beda dong musik director, musik producer. Nah tapi ini kan ngomongnya bukan di ranah. Selain daripada musik. Oke. Kalau di film kan lu. Kompleks banget ya musik director beda. Iya. Karena kebetulan gue juga. Sebetulnya produser di audio visual. Oke. Tapi gue lebih. Nah itu. Kalau gue kan nge-hire nih. Nge-hire. Mempower-mempower kan. Iya betul. Gitu. Tapi kan kalau musik produsernya lu ini kan. Makanya ada. Gue bilang ada dua tadi bedanya. Iya. Karena sekarang gini kayak. Misalnya kita ngomongin. Mostly ya musik produser yang kayak gue. Yang bener-bener from scratch. Pasti lahirnya dari skena musik elektronik. Oke. Karena dia bikin dari nol kan. Pake software gitu. Iya. Dia gak harus nge-hire. Lu mau bikin suara kick house. Gak mungkin lu hire drummer kan main. Iya. Karena ya tinggal klik aja gitu. Jadi. Suara drumnya. Synthesizer segala macem. Ya itu bisa. Mostly dia pasti akan menyebut dirinya. Selain dia mungkin perform as DJ. Tapi dia juga musik produser. Gitu. Karena bikin dari nol. Karena bikin dari nol. Bahasanya gitu. Berarti awalnya lu nyemprung jadi musik produser. Pas. Pandemi ya kemarin ya. Awal pandemi. Enggak sih. Jauh sebelum itu sebenernya. Jauh sebelum itu. Karena gue start as. Bukan. Orang kan gini. Ada yang nge-DJ. Dia nge-DJ bauin lagu orang dulu kan. Iya. Kalau gue. Sebelum gue bener-bener perform. Gue udah bikin. Hmm. Sampai ke titik. Ini lagu cara maininnya gimana gitu kan. Oke. Karena dibikin pake software. Oke. Oh ternyata DJ tuh maininnya gitu. Dimix. Ya udah. Baru tuh gue akhirnya. Iya. Nyoba-nyoba. Hmm. Artis pertama yang lu produce. Si Omar. Artis pertama. Kalau sebagai. Kalau collab. Itu sama tadi yang lace. Iya. Tapi kalau gue bener-bener produce. Tanpa embel-embel collab gitu ya. Siapa ya. Yang tanpa embel-embel collab. Yang kayak lu beneran. Eh ini nih. Karena bayangkan collab tuh pada awal. Iya. Artinya lu scouting. Yang gue scouting tuh. Gak ada sih. Kalau scouting. Karena rata-rata semuanya nih. Gue collab dulu. Iya. Sampai lagunya oke. Abis itu. Nextnya dia baru. Dia mau bikin single lagi ke gue. Dia balik gitu. Hmm. Kebanyakan kayak gitu. Gue bukan. Produser yang scouting dari nol orang. Tapi. Produser yang. Ah ya. Lebih ke. Dia udah ada label. Dia udah ada misi. Dia mau bikin single. Dia nyamperin gue. Gitu. Iya. Kalau yang pertama siapa ya. Yang minta diproducein. Tapi semuanya bayangkan collab ya. Kalau di kredit disebutnya. Fituring blablabla gitu. Kalau yang bener-bener di belakang doang. Gak disebut nama guanya. Kalau gak salah sih. Paling ramen girl ya. Hmm. Itu. Setelah gue collab sama dia. Setahun kemudian. Dia bikin album. Ada beberapa. Eh di single dulu deh. Ada beberapa yang gue produce. Hmm. Kalau gak salah ada dua sih. Itu yang bener-bener di belakang. Gak ada. Bukan sebagai collab ya. Tapi bener-bener gue produsin. Musiknya gitu. Kalau kayak gitu nada vokalnya. Lu juga tuh. Gak. Kalau di musik itu. Kalau di rap. Ya. Lebih ke rap. Itu gak. Biasanya lu bener-bener. Provide beat. Sama kreatifnya aja. Kayak. Oh. Gue akan punya. Biasanya rapper pasti punya andil kayak. Hooknya gini gini gini. Nanti gue bikin beatnya kayak gini. Terus dia punya ide juga. Terus gue akan pitch. Mending gini. Kayak gitu sih. Lebih banyak diskusinya sih. Referensi musik lu. Siapa aja sih Mer? Karena kalau ngomongin musik produser ya. Pasti referensi musiknya gila-gila nih. Musik apa juga di dengerin pasti. Iya sih. Itu agak bingungnya gitu ya. Kalau gue suka ditanya referensi lu apa? Referensi buat apa dulu gitu loh. Selalu bingung ngejawabnya kayak gitu. Karena gue bikin buat hip-hop misalnya. Gue akan ngeliat produser-produser yang beatnya gue suka. Tapi secara rap juga sebenernya beda gitu. Kayak rappernya beda. Selera orang beda-beda. Dan gue banyak yang gue suka beatnya tapi gue gak suka rapnya dari sebaliknya kayak gitu. Atau kayak di musik elektronik. Misalnya gue juga beda lagi gitu. Jadi kalau ditanya referensi itu gue selalu bingung sih. Kayak siapa gitu. Dan band yang gue suka juga bukan yang gue bikin ngerti gak? Oke. Gitu. Makanya kalau referensi itu kayak agak bingung sih. Tapi kalau di rap sendiri gitu misalnya. Gue sangat-sangat look up ke Tyler di Creator sih. Karena dia sama dia self-produce pertama. Jadi gue ngeliat dia. Gue tumbuh sih ngeliat dia kayak. Dari zaman albumnya dia tuh. Dia produce sendiri dengan sound seadanya. Sampai dia bisa ke level. Dia bener-bener nge-hire. Orkesternya Hans Zimmer lah gitu-gitu kayak. Jadi gue bisa ngeliat perkembangan. Dan gue kayak ngerasa tumbuh bareng gitu. Dari ngeliat yang dia lakukan gitu. Baik secara metode segala macemnya. Tapi kalau musik produser tuh. Possible gak sih? Misalkan nih kayak gue nih. Orang audiovisual nih. Eh gue ada proyekan video nih. Gue minta tolong lu bikinin musiknya dong. Ya itu yang gue kerjakan juga sebenernya. Oke. Jadi mungkin gini sih. Banyak orang yang menganggap. Dunia musik Indo. Duitnya kecil kan. Ya emang bener. Jadi. Kan tadi lu bilang hidup tuh. Hidup. Tapi gue kalau dibilang hidupnya dari musik industri Indonesia. Enggak. Gue hidupnya dari yang lu bilang tadi barusan. Oh proyek-proyek di luar itu ya. Iya proyek itu. Dan itu ya gue disitu sebagai musik produser. Iya. Karena. Gue. Akan. Di hire bikin musik ini bisa gak? Oh bisa. Sini gue produsin musiknya. Erangernya bisa gue sendiri. Bisa gue ambil. Tergantung jawabnya gimana. Sama kayak lu kan produser video. Lu bakal. Ngambil banyak orang kan. Iya. Bahkan kadang-kadang kalau. Schedule ribet. Lu sampai ngambil. Istilahnya apa. Line producer lah. Line producer. Iya. Gue juga bisa sampai ke tahap itu. Kalau emang dapet proyek yang sebegitu ribetnya. Lokasinya banyak misalnya gitu. Iya. Kayak artisnya dimana-mana. Gue bisa hire orang lagi buat cuman buat gituannya doang misalnya gitu. Oke oke oke. Gitu. Jujurly. 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 Jujurly gue sebagai produser audiovisual. Emang agak kesulitan nyari. Ya musik produser yang cocok sebetulnya gitu. Berarti itu bisa jadi ranah bisnis teman-teman juga ya. Kalau mau jadi musik produser ya. Sebenarnya kalau di. Apa ya. Di penyebutannya mungkin audio post ya. Audio post. Kalau misalnya sesandainya-sandainya gue bikin company. Gue bikin audio post company. Iya gue bikin audio post. Sebetulnya. Tapi sekarang gue lebih ke freelancer aja ya. Gak pakai company. Karena. Kadang-kadang gue numpang sih. Kalau emang dipakai PH segala macem gitu. Ada gear yang mesti. Atau equipment yang mesti dipunya nggak. Kalau kita pengen jadi musik produser. Yang pasti. Zaman sekarang. Utamanya. Lu harus punya gearnya. Komputernya itu sendiri dulu. Ya kan. Workstationnya itu sebenarnya adanya di komputer. Yang lainnya hanya pendukung. Misalnya tools-tools lainnya. Harus lumayan lah ya. Iya. Karena semuanya. Workstationnya semua ada di komputer gitu. Iya. Sama kayak lu. Misal animator gitu. Orang nanya. Alatnya animator itu apa sih. Ya komputer. Semuanya. Semua workspace orang itu sekarang di komputer kan. Iya. Jadi. Kalau ditanya soal gear. Yang utama lu. Komputernya dulu. Habis itu baru deh. Lu bisa. Kalau lu udah mau mulai pakai speaker. Berarti lu butuh. Audio interface. Jadi. Computer. Audio interface. Itu aja sebenarnya. Karena lu bisa dengan mouse dan keyboard. Sebenarnya bisa. Gitu. Semua ada. Ada softwarenya lah. Lu bisa bikin keyboard. QWERTY lu jadi. Toots piano. Jadi bisa gitu kan. Iya. Setuju gue. Setuju. Tapi kalau emang lu udah ke. Next level selanjutnya. Ya udah. Tadi kayak MIDI controller. Iya. Karena gue. Gue pernah juga tuh. Mantengin. Ya. Audio pause lah ya. Bikin musik gitu ya. Emang. Cukup pakai komputer sama dia pakai. Apa sih. Istilahnya tuh. Yang kayak mini. Piano atau keyboard gitu ya. Iya. Suaranya bisa berubah-berubah tuh. Iya. Bisa jadi suara gendang. Iya. Jadi suara gitar. Suling. Ajar enak banget ya. Gue udah se-simple itu sekarang. Iya. Gitu. Tapi. Ehm. Kalau anak-anak film atau audio visual kan nih ya. Kalau ngeliat. Film apa. Atau iklan apa gitu ya. Kita jadi nge-breakdown nih. Iya. Oh ini artnya gini nih. Oh ini lightingnya gini. Oh ini production designnya gini. Lu kalau musik producer gitu gak sih. Iya. Kalau lu dengar musik akhirnya. Lu kayak malah nge-breakdown. Ini musik isinya gimana ya. Sangat seperti itu. Iya. Apalagi kalau gue nonton film gitu ya. Iya. Gue jadi pusing sendiri kadang gitu. Kalau emang gue dengerin. Gak gak. Kadang ada beberapa. Scoring yang malah bikin gue jadi gak fokus sama filmnya. Setuju. Nah akhirnya begitu kan. Kita jadi kayak gak bisa nikmatin karyanya kan. Bahkan. Paling kacaunya kalau gue lagi. Di club gitu ya. Itu lebih parah sih orang di club. Party mabok. Lu dengerin musik ya. Kadang-kadang gak cuma gue. Gue nanya ke banyak temen yang sama-sama elektronik musik producer. Banyak yang pada akhirnya pusing gitu kayak. Pertanyaan pertama pasti. Ini lagu siapa gitu. Habis itu. Wah ini keren banget gitu. Dan ada beberapa yang orang musik producer ya. Lagi clubbing. Dengar sesuatu yang bener-bener. Bikin dia pengen langsung lompat ke studio gitu. Anjir gue pulang mau bikin nih. Misalnya dia langsung sezam gitu kan. Oke. Oh lagunya ini nih. Gitu-gitu. Yang menurut lu anjingnya harusnya diginiin nih. Ini harusnya diginiin. Tapi lu pernah denger gak satu lagu yang lu. Lupa untuk membreakdown. Yang kayak lu nikmatin banget. Wah apa ya. Gue scoring sih. Seringannya. Scoring yang bikin gue kayak. Pengen gue breakdown gitu kayak. Scoring yang paling bikin gue. Meletup-letup tuh. Waktu gue nonton. Heredit 3 ya. Heredit. Film horror gitu. Gue nonton di. Teater waktu itu. Gila. Jadi yang bikin gue. Sangat-sangat. Amaze sama pengen. Tau ini siapa yang bikin gitu. Itu sebenernya musiknya. Experimental sih. Keneh banget lah. Nyebelin gitu musik-musik. Yang emang sengaja dibikin buat gak nyaman. Tapi gue tau ini tuh sound-soundnya tuh elektronik. Ada banyak sound-sound elektronik. Iya. Kayak unik aja gitu. Terus fresh gitu. Biasanya kan. Udah kebaca ya. Scoring pasti gitu-gitu lagi ya. Orkestra gitu. Ini kayak aneh gitu. Dia orkestra tapi kayak dikasih. Lu bayangin kayak ada suara. Trompet tapi dikasih pedal. Distorsi gitu loh. Yang seaneh-aneh kayak gitu. Iya. Gue langsung. Wah ini keren banget nih. Kayak gitu-gitu sih. Jadi overthinking gitu. Tapi lu bener scoring film? Film belum pernah sih ya. Bener-bener scoring belum pernah. Iya. Miniseries gitu-gitu. Atau iklan gitu. Emang main jobnya di situ. Oke. Cool. Ntar kita tuker-tukeran nomor HP ya. Yoi. Ini dapet-dapet. Sebenernya gue ada. Ada. Playlist. Portfolio gue gitu. Cuma gak gue publish di sosmed. Karena kan. Gue di sosmed. Bukan sebagai orang liar bilangnya kan. Iya. Nah ini. Temen-temen juga mungkin banyak juga yang belum tahu. Kalau scoring. Ya let's say miniseries gitu ya. Itu lu bikin full dulu. Ntar. Tim lu yang lain. Atau lu sendiri yang nge-cut-nge-cut. Kayak. Oh ini cocoknya di pas part ini. Yang emosinya gini. Atau lu bikinnya emang cuman. Terpisah. Oh ini part ini. Gue bikin begini deh. Oh part ini bikin begini deh. Kalau yang. Di. Itu ada dua sih. Ada yang scoring. Ada yang music bank. Kalau yang pertama lu bilang itu. Itu gue bikin music bank. Berarti namanya. Oke. Misalnya gue di. Ada project nih. Ada miniseries kayak gini. Bikinin dong music banknya. Iya. Untuk scene sedih dua lagu. Untuk scene ini dua lagu. Iya. Terus gue bikin. Abis itu editornya yang akan. Oke. Tempel pasang. Bukan lu berarti ya. Kalau scoring gue dikasih gelondongan. Entah itu satu film langsung. Atau per scene. Gue langsung. Oke. File filmnya. Kadang. Kadang. Paralel ya. Gue dikasih yang offline dulu. Iya. Kadang-kadang tuh ada kemungkinan. Scene nya akan ngegeser. Tapi gue mau gak mau. Iya. Setuju gue. Makanya teknis yang menurut gue sangat profesional. Harusnya. Scoring tuh belakangan banget. Gitu. Cuman banyak yang terjadi. Karena schedule nya mepet ya. Yang udah final cut lah ya. Dan kadang-kadang ada klien yang maunya butuh approval di depan. Dari segi musik juga. Iya. Jadi kadang-kadang. Ya bisa dia kalakalin aja. Iya. Karena gue ngulik. Scoring nya Joker ya. Film Joker. Joker. Ya. Si Joaquin Phoenix tuh. Itu gila banget kan. Itu gila banget. Gue sersing di Youtube. Anjir ada lagu fullnya. Ada seat nya. Iya. Pasti. Ya emang gila ya. Karena untuk perizinan dan segala macem. Pasti. Dia harus nyerahin. Seat nya kan. Bahkan kayak. Screenplay juga kan harus diserahin kan. Kayak. Buat ngebuktiin nih. Bener gue writers nya gitu. Sama. Scoring juga gitu. Gue pun ada beberapa klien yang setelah gue kelar kerjain. Gue harus ngirim party tour nya gitu. Kayak gitu. Proses nya menurut lo. Susah ga sih. Iya susah. Tapi takes time begitu. Lo udah. Udah terbiasa ya. Maksudnya. Ya jadi gampang. Jadi dengan timeline-timeline yang dikasih sama producer yang hire lo nih. Skill. Sebenernya itu skill yang paling. Belum tentu semuanya bisa disitu sih. Iya. Skill soal ya. Produksian itu. Kayak. Bukan skill lo bikin lagunya lagi sebenernya. Tapi gimana caranya lo antisipasi. Kemauan klien tuh. Lo mentranslate bahasa klien yang bahasanya bukan bahasa musik ya. Iya. Setuju gue. Itu skill yang paling. Menyebalkan sih sebenernya. Karena itu skill yang menyebalkan. Karena kadang jadi kayak salah kapra kayak misalnya. Gue mau lebih naik dong. Naik apa gitu. Kalau bahasa musiknya mungkin. Oh temponya dinaikin gitu. Oh lebih ramai. Oh dinamikanya naik gitu. Misalnya. Dia cuma bilang. Belakang lebih naik dong. Kapanya yang naik gitu. Chordnya mau gue naikin gitu. Tiba-tiba lompat gitu. Revision-revision itu ya. Bahasanya itu dari awal kita harus. Gak boleh iya-iya aja. Tapi harus dijelasin. Kadang-kadang lo mau gak mau. Lo ngomong teknis. Di depan orang yang sebenernya gak ngerti teknis. Dan walaupun nanti dia bilang. Gue gak ngerti. Maksud lo. Kita translate lagi dengan bahasa yang lebih mudah. Tapi lo tuh belajar musik. Musik teori gak terlalu paham sebenernya. Tapi at least yang tadi gue bilang. Gue bisa nangkep dan bisa ngeluarin lah gitu. Itu kayak partitur-partitur gitu lo akhirnya belajar. Iya mau gak mau kan. Oke proses ya akhirnya. Otodidak ya. Dan gak harus bisa sebenernya. Karena sekarang udah banyak software-nya juga. Misalnya gini. Gue bikin musik. Sebenernya midi kan. Notes-nya itu. Pake software dan midi. Nanti disaat orang itu minta serahin partiturnya. Gue convert aja. Midi to partitur. Menurut lo. Kesalahan musik produser apa aja sih. Ya yang kayak. Ini lo harusnya gak gini deh. Kayak gitu sih. Teknis atau apa nih. Atau attitude sih ya. Dua-duanya deh. Apa ya. Kalo teknis paling kesalahannya produser. Dia nyaman dengan sesuatu yang udah works. Oke. Itu. Contoh contoh. Itu menurut gue salah banget. Itu gak cuman bicara musik ya. Apapun sih. Apapun itu di dunia seni dan kreativitas gitu ya. Kebanyakan orang akan meledak misalnya. Meledak. Dia meledak suatu hari gitu. Dia bikin sesuatu yang meledak. Abis itu dia akan ngulangin formula yang sama gitu. Oh. Itu ya orang bosen gitu. Itu apapun sih. Bicara apapun mau itu. Komedi sekalipun gitu. Misalnya ada satu stereo comedian yang skitnya udah juara banget. Ya kan gak mungkin orang jadi gak lucu lagi kan. Setuju gue. Dua tahun kemudian jadi gak lucu lagi. Tapi dia terus. Lama-lama dia akan stagnan. Emang ada yang begitu? Musik produser? Musik produser banyak banget menurut gue ya. Dia pecah di satu formula. Terus diulang aja terus. Harusnya digali lagi lebih kreatif gitu. Itu kalo teknis paling. Jebakannya disitu sih. Cuma kalo emang dia. Misinya dia mau one hit wonder. Abis itu dia. Pensiun ya gak masalah juga. Tapi maksud gue. Teknisnya kebanyakan orang. Disitu-situ aja gak gali. Tapi kalo lu liat. Musik yang konsisten dan. Sampai long last gitu ya. Itu pasti dia akan explore sih. Lu liat aja semua legend gitu. Kayak gak ada yang gitu-gitu doang. Even yang. Genre nya tuh. Pakem banget lah. Kayak metal kan gak mungkin di kemana-manain. Iya. Tapi pasti lu liat deh. Musik yang bisa panjang. Pasti dia ngasih sesuatu yang baru. Iya. Itu terus kalo. Itu tuh berkaitan sama attitude juga sih. Artitude gimana? Artitude gimana? Itu berkaitan juga. Lu ngerasa cepet puas sih. Oke. Berarti sama kan kayak. Ngerasa cepet puas. Jangan sih. Lu pernah mengalami kesalahan. Di antara dua itu gak? Nah gue yang lebih ngel sih. Gue gak pernah mau ngulangin sesuatu yang sama. Dan jatuhnya malah audiens bete. Oke. Bikin ini lagi dong. Bikin ini lagi dong. Dalam hati gue. Gue gak mau. Gue mau bikin yang baru. Tapi. Sampai kapanpun. Biasanya. Itu. Jadi gue. Ya itu. Gue. Tips yang gue kasih tau itu sebenernya bukan jaminan lu. Bakal. Long last. Karena tergantung juga audiensnya. Iya. Tapi secara kreatifitas. Lu gak stress. Oke. Secara lu sebagai musisi lu gak. Itu itu lagi. Gak. Gak gila. Berarti sisi seniman lu lebih tinggi nih ya. Dibanding sisi bisnis lu ya. Makanya gue akhirnya seneng di belakang layar. Karena itu tadi gak ada tuntutan. Hmm. Seperti itu. Hmm. Gitu kan kayak. Banyak kan musisi yang. Album keduanya jelek. Album ketiganya jelek. Bukan album keduanya jelek. Album ketiganya jelek. Sebenernya. Dia explore sebetulnya. Iya. Dia juga capek kali. Itu kayak ngomongin musisi internasional. Dia turur dunia. Gitu. Dia capek. Gitu-gitu lagi. Kayak Coldplay. Kayak Coldplay. Misalnya dia banyak explore lah gitu. Iya. Anjir. Para fans nih ya berarti. Eh jangan nyalahin fans deh. Ntar digempur. Tapi sebenernya gini. Kalau dia bisa sekeren itu. Walaupun dia banyak ngasih sesuatu yang baru. Harusnya fans bisa nerima sih. Kalau emang karakternya kuat. Setuju. Makanya paling enak di band sih. Lu kalau mau nge-explore. Karena band atau red ya. Iya. Yang ada vokalnya lah istilah ya. Karena biasanya warnanya itu. Kuat di. Karakter vokal. Iya. Eh tapi lu. Sebelumnya pernah kerja nggak? Bekerja yang lain gitu. In house gitu gue. Pernah sekali. Kayak cuman 6 bulan sih. Itu di label. Ada hubungannya dengan musik tapi. Di label. Dan gue jadi sama yang gue kerjain juga sih. Musik producer. Oh gitu. Maksud gue kerja selain itu pernah nggak? Nggak ada. Nggak ada ya? Ini pertanyaan yang selalu gue tanyakan nih. Ke bintang tamu gue. Ke temen-temen gue nih yang datang kesini. Kalau dulu-dulu banget. Ada ya. Zaman bener-bener belum musik. Ya kerja-kerja sampingan sih. Kerja-kerja sambil kuliah. Oke. Gue pernah kayak jadi kameraman wedding gitu-gitu. Oh megang kamera juga pernah ya? Mantep. Bisa di calling juga dong nih. Wah udah lupa gue. Itu belum ada men di SLR gini. Weddingan. Weddingan. Weddingan jaman gue itu masih yang. Apa sih? Oh yang camcorder banget. Yang gede ya. Buset jadul banget. Jadul. Boleh tahun berapa merah? Nggak jadul-jadul banget sih. Cuma. Itu kebetulan punya kakak gue. Iya. Jadi. Emang dia sukanya itu aja. Wah kok. Padahal video udah bisa. Pake canon segala macem. Cuma dia kalau buat video dia maunya yang gitu. Tapi lu dari keluarga tuh. Emang ada darah musik? Kak? Atau gimana? Terus tanggapan. Kayaknya ada sih. Kayaknya ada. Ya biasanya kan tanggapan orang tua ya. Mayoritasnya udah kesini nih. Orang tua mereka tuh. Awalnya pada nggak setuju. Untungnya. Background musik ada. Tapi sebagai hobi aja gitu. Nggak ada yang. Sampai bener-bener serius. Profesional gitu ya. Profesional gitu ya. Ngeband sampe bikin single. Kakak-kakak gue pada bikin. Cuma pada akhirnya mereka punya. Profesi untuk. Sekarang udah beda lagi dong. Bukan di musik gitu. Kebetulan kalau. Kayak dari orang tua. Bokap gue juga. Ya musisi cafe dulu. Oke. Udah sih itu aja paling. Main gitar? Gitar nyanyi sih. Bokap gue dulu. Terus pas lu. Pas mereka tau. Kayak oh sekarang nih. Anak gue nih. Mardial nih. Jadi musik produser nih. Ya seneng-seneng aja lah pasti. Karena lu ngasih sih ya ke mereka. Ya. Ya kan. Oke Mardial. Ya thank you. Itu segmen satu. Ya thank you banget obrolannya. Eh tapi satu dong. Ini dong. Tips buat temen-temen yang mau jadi. Baru mau jadi musik produser. Tipsnya. Selain punya komputer deh. Ya ya ya. Tipsnya ini. Lu jangan. Jangan. Jangan kayak lagi. Saingan gitu deh. Intinya sih. Lebih ke. Lu have funnya aja dulu. Kalo emang lu mau serius. Lu bagusin diri lu aja. Gak usah ngeliat yang lain-lain gitu. Karena. Sekarang kan cepet banget nih. Eranya nih. Era-era. Bahkan yang seumuran gue itu. Akan ngerasa kayak. Anjir kok yang umur. Belasan udah pada bisa ini itu. Ya gak ngaruh. Jangan. Jangan. Jangan gara-gara itu lu langsung. Ah udah deh gue gak usah. Karena banyak banget yang berhenti di tengah jalan. Gara-gara. Jamannya udah berbeda. Anak-anak zaman sekarang. Jauh lebih jago. Cepet lebih jago. Daripada kita dulu. Pas belum ada internet gitu misalnya. Jadi banyak yang berhenti. Temen-temen sangkatan gue tuh. Banyak yang berhenti. Down ya. Ngerasa kayak. Oh udah banyak yang jago. Oh oke. Ya ini bukan. Lu bukan lagi main jago-jagoan gitu. Dalam hati gue gitu. Ya lanjutin aja sih gitu. Biarkan karya yang bicara ya. Dan kalo lu lagi start nih. Pasti banyak yang start. Langsung kayak. Misalnya mungkin dia start pas dia jaman kuliah. Terus dia buka tiktok gitu kan. Ini anak umur 12 tahun udah bisa bikin gini. Langsung stress. Jangan gitu sih. Jalanin aja. Tuh temen-temen. Jalanin aja. Mardia nih. Hazan Mardia lu. Ngomong legend nih. Oke kalo gitu. Kita pindah ke segmen 2. Kita pindah set ya. Yoi. Snoop Dogg sih pasti. Snoop Dogg. Karena lu tau lah Snoop Dogg lifestyle-nya kayaknya masih nyambung sama gue. Gue mau bikin lagu yang ada koplonya sih. Cocok banget pasti sama Snoop Dogg. Kebayang sih. Gue langsung bisa ngebayangin gitu. Olivia aja nih Olivia Rodri. Eh. Adele aja Adele. Kenapa gue eliminasi Adele? Karena Adele mostly pendengarnya udah pada cukup besar. Jadi udah gak bakal dikroyok. Kalo tiba-tiba gue mau eliminasi Taylor Swift. Wah gila itu fan base-nya sangar banget. Olivia juga gue perhatiin. Fan base-nya udah mulai sangar. Jadi kalo Adele udah biasa lah Adele. Gampang dia bisa manggung lagi kapan aja gitu. Gue akan bilang lu berhenti deh perang. Udah lah gitu. Mau ngapain lagi sih gitu. Rusia udah segede gitu mau lu ngapain lagi sih gitu. Nuklir lu juga banyak. Aman kok aman. Udah tenang aja gitu. Terus ke Rusia. Apa sosok soal si Putinnya sendiri. Gue akan. Lu gak mau gantian bos. Gue bakal bilang gitu sih. Kayak. Lu udah berapa tahun jadi presiden gak bosen apa. Gitu aja sih. Gue pengen. Aduh apa ya. Cerita Pixar ya. Cia. Absurd banget nih. Gue pengen ini sih. Soal. Kerajaan-kerajaan di Indo aja sih. Yang. Belum pernah kayak. Udah pernah sih cuman kayak. Belum oke aja penggarapannya. Karena sebenernya. Buat si. Disney Princessnya tuh banyak banget di Indonesia. Kalo lu tau ada. Panji Sumirang tuh keren tuh sebenernya. Kalo buat lu angkat. Panji Sumirang tuh tuan putri yang nyamar jadi. Bandit gitu. Jadi. Itu bisa ngangkat berbagai isu juga tuh. Keren. Yang keren. Oke. Gampang sih pertanyaannya. Gue bakal pake ini. Gue bakal pake. Pakaian yang polanya tuh garis. Kenapa kayak gitu. Karena. Lu liat aja. Gue tiap hari pake itu. Sampai sekarang. Udah. Lekat aja buat gue. Dan. Eh. Kayak ga ada beban aja sih. Karena. Kalo lu pake. Sesuatu yang. Ada gambarnya. Itu biasanya. Itu biasanya bisa menimbulkan beberapa pertanyaan. Tapi kalo kayak gini. Yaudah. Gak bakal ada. Sesuatu yang ambigulah. Oke. Guys. Sekarang kita sudah ada di segmen tiga. Ya. Segmen yang paling ditunggu-tunggu kali ya. Balu semua ya. Segmen games deh. Oke. Benar. Ya. Jadi disini udah ada. Setumpuk kertas. Dimana. Di dalam sini ada satu kata. Ya. Dari satu kata ini. Kita berdua nih battle ya. Oke. Kita harus. Ehm. Menyanyikan. Atau ga perlu menyanyikan lah. Kalo suara kita kan jelek ya. Kita harus merangkai lirik. Dari musisi-musisi yang udah ada. Oke. Oke. Got it ya. Paham ya. Hukumannya. Truth order nih bro. Oke. Yang menang dapet hadiah. Mixer. Hehehe. Siap ya. Oke. Sweet dulu dah. Oke. Sweet apa nih? Jabar. Flip flop jadinya. Sweet jepang aja ya. Oke. Sekali aja ya. Oke. Gua duluan ya. Ser, lu duluan dong. Ga lu kalah. Lima detik ya bro. Hitungin bro. Lima detik bro. Oke. Kata apa? Selama anjir. Selama. Selama aku. Mantap. 60ig ya. Dia lolos dari trip. Order. Tapi karena lu bener, lu dapet kompliment dari kita. Oke. Mari komplimentnya bro, bro. Komplimentnya bro. Silahkan Bapak Emar. Oke. Komplimentnya. Kita tos dulu. Engga dong. Ya udah deh gapapa. Hmm. Air mineral ini sungguh enak ya. Ya. Enak, enak. Sekarang giliran gua ya. Ada manis-manisnya. Ada manis-manis. Eh. Jadi mineralnya. Sebut merek. Dari ini lebih sponsor masuk. Oke. Giliran gua. Apa nih? Kuingin. Kuingin. Satu. Dua. Diga. Dua. Kuingin terbaaaang. Tau gak lu lagi? Tau, tau, tau. Tau lah ya. Sampai gua muda banget. Legend nih coba. Oke. Gua lolos. Oke. Silahkan. Lima detik ya. Kayaknya kelamaan lima detik ya. Engga. Lepas. Ijinkan. 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 Aku. Bener lagi. Karena dia bener. Dia mendapatkan komplimen. Mana bro? Komplimennya bro. Enak banget udah jalur musik. Wah gua kalo bener mulu kembung nih. Lu aja Mar. Kan lu yang bener. Ya enaknya ada manis-manisnya. Silahkan komplimennya Bapak Mar. Ya gua dihujat ga nih sama netizen. Manggil lu Mar. Hazen. Hazen. Engga lah. Biasanya gitu. Asal jangan Iyal pokoknya. Siapa lu netizen. Asal jangan manggil gua Iyal aja. Mar Iyal. Kenapa ya Munsi? Gak enak banget disebutnya men. Ya. Akhirnya juga gak enak. Yal. Giliran gue ya. Yoi. Ya. Duh susah nih bro. Wah. Betul. Biarkan. Biarkan. Dua. 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 Tiga. Empat. Dua. Biarkan. Oke gue juga bakal. Emu. Biarkan apa coba. Coba biarkan. 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 Hukumannya apa tadi. Truth order ya. Gua milih. Truth bro. Truth ya. Ehm. Gue orangnya suka kejujuran. Karena gua udah minum air kejujuran. Oke. Terakhir mimpi basah lu. Mimpiin siapa. Dua. Ehm. Ehm. Tapi ini asli ya. Truth ya. Truth dong. Sejujurnya gua lupa. Hahaha. Asli bro. Lu kok kalo udah punya istri tuh. Hahaha. Susah banget nih. Iya sih. Iya 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 iya. Karena udah rutin ya. Iya. Udah rutin jadi. Ya udah lancar lah. Pembuangan gua udah lancar lah. Oke lupa ya. Tai macan tai macan itu udah. Oke oke. Lupa jujur ya. Lupa. Gak apa-apa ya. Gak apa-apa gak apa-apa gak apa-apa. Hahaha. Apa nih semoga. Semoga. Hitung hitung. Dua. Tiga. Empat. Semoga kilau ini. Yeah. Ada lagi. Apa diunjung selamanya. Komplimennya mau diminum gak? Boleh. Boleh. Wah. DJ bro. Eh. Kalo bisa lebih dari ini. Marah ya. Tadi pilihan rapper ini siapa ya? Snoop Dogg meeees. Snoop fucking dog. Snoop lion. Nah men. Keberatan aja lu jadi 50 cent ditembakin gangster. Parah. Jadi Eminem lu keberatan men. Rap God. Snoop Dogg tuh. Snoop aja Wallace. Eh tapi kalo di Indonesia tuh ada kubu-kubuan gitu gak sih? East Coast, West Coast gitu. Bukan kubu-kubuan distrik sih ya. Tapi lebih ke style kok buat gue. Style ya. Ada yang bilang. Ah musik lu jaksel banget. Oh iya iya. Lebih kayak gitu aja sih. Tapi so far masih aman kan. Gak kayak di Amerika sana ya. Gak ada yang gitu gitu gak ada. Bahaya gitu ya. Tapi lu musik jaksel apa barat bro? Gak apa aja sih. Kayaknya lebih aman di barat sih. Udah gak sih? Gak juga sih. Gak juga ya. Gak juga. Bebas ya. Bebas. Bebas. Oke. Oke oke oke. Nih. Oh susah. Aduh. Buka dulu. Belum. Belum. Belum kau buka semua. Jangan. Jangan lagi kalau cintaku. Iya kan. Bener dong. Iya gak. Tau tau. 12. Iya gak. Lu tau gak ya. Iya iya. Tau tau. Iya. Eh tapi mulai dari sekarang kayaknya. Enaknya kalau kita bisa jawab. Kita kasih truth order ya. Kayak yang ini. Gimana ya menurutnya. Boleh boleh. Biar asik bro. Ayo sekarang lu bro. Gue lagi ya yang kena nih. Kayaknya dia bisa jawab nih. Hahaha. Betapa. Betapa. 1. 2. 3. 4. 5. Tangan. Kan. Karahkan lu. Betapa apa ya. Lu mau truth order. Truth aja truth. Truth ya. Truth aja ya. Celebgram. Selebgram. Yang menurut lu kayak. Selebgram. Selebgram bro. Indonesia. Aduh siapa ya. Gue gak terlalu merahpikin lagi. Selebgram Indo. Siapa ya. Atau yudah ya. Selebgram susah. Artis. Artis ya. Kalau artis gampang sih. Yang. Gitu ya. Eh. Selebgram susah. Eh. Ulan Guritno. Indonesia kan. Ulan Guritno. Sekarang sama. Lelaki muda. Yoi. 25 tahun ya. 25 tahun. Makanya potensial. Potensial. Karena dia masih mau sama yang muda. Ulan Guritno bro. Oh. Iya. Iya. Itu emang. Ehm. Banget sih. Iya. Betul. Gue ya. Baulan. Sini dong. Baulan. Jadi musisi aja deh. Belom. Bukan oke. Katanya nih. Coba. Satu. Dua. Coba kau bayangkan. Coba. Gue kok. Banks music gue yang begitu ya. Iya. Keren keren. Ah ini. Earworms bro. Earworms. Oke. Omlio berkaroke banget. Oh iya. Coba kau bayangkan. Truth order lu. Ehm. Yang dua. Gula aja anjir. Ehm. Truth aja deh. Gula lagi manger soalnya. Truth aja ya. Nah. Ehm. Truth aja. Nih. Kalo. Lu disuruh milih. Ehm. Ya itu mah gak truth ya. Kayak segmen dua aja tau gini. Truth. Yang truth tuh sesuatu yang nyelep nih. Ehm. Anya Geraldine atau O'Karin. Anjir. Anya Geraldine atau O'Karin. Atau O'Karin. Ehm. Anya Geraldine atau O'Karin. Anya aja deh. Kayaknya lebih. Bersih. Namanya. Namanya lebih bersih dari berbagai macam skandal gitu. Lu belum liat aslinya bro. Udah? Ehm. Udah udah. Udah ya. Gue udah liat aslinya dua-duanya kok. Dua-duanya. Oh that's why lu memilih Anya Gerami. Iya. Wah. Lagi-lagi ya. Gue tim O'Karin. Sekarang reputasi lebih aman lah. Oh gitu ya. Tapi O'Karin bagus tau sekarang reputasinya. Ya dia banyak move. Yang lu tau. Yang lu tau. Aduh. Anjing ya bro. Iya. Anjing ya. Emang lu tau banget bro. Kayaknya depan mereka kayaknya. Lu satu circle ya. Engga. Gue pemerhati. Pemerhati ya. Pemerhati. Kultur. Aduh. Ahah. Oh Karin kamu kenapa sih. Aduh dong kita kolaborasi dong. Nggak usah di kolaborasi. Lagi ya nih. Siket. Gue digalimu dulu kalau salah. Sudah. Satu. Dua. Sudah mabuk, minum. Anggeer. Gak oke, music producer lah tuh. Banksnya ya matem-matem. Aduh. Gue aduh tenang-matem. Okay. Gue trut. oke gue bales sih siapa ya kita dulu 2 hari kemudian gak tau gue apa nih anaknya suka kejujuran personal boleh gak boleh apa ya ini personal boleh gak tau gue aja dia gak tau busing gue busing oke ini deh lu pernah tukang pijit gak tukang pijit apa nih tukang pijit apa ya tukang pijit apa ya profesional plus plus gitu ya petik manga apa tuh bro petik manga apa sih apa sih itu tukang pijit masa petik manga sih gimana sih tukang pijit apa tukang gue tuh jujur ya jujur aja sejujurnya gue belum pernah bagus bagus tapi gue pernah dipijit dengan seseorang yang dia bukan tukang pijit oke hahaha gak mau sih bagus bagus jadi aduh gue mau bales nih gue mau bales ya apa nih 1 2 3 anjing anjing masih gue kalah lagi oiee bener gue gak cocok gue jadi musik produser gue hahaha trut order nih trut aja gue mah orang suka kejujuran bro oke oke hmm apa ya hmm hahaha hahaha tapi gue pengen gak pengen sih hahaha gak bisa gue udah punya istri gue gak bisa ya petik manga hahaha hahaha anjir apa ya binti basah udah iya apa dong pijit udah di di roko di sorry di lemperin di tolong di hape man boleh 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 dong penghabisan ya nah ini aja deh biar lu closingnya cheers kan ah saik lu pernah nyolong duit orang tua lu gak wah kalo pernah buat lu pake apaan wah anjing ini kocak sih hahaha gile ya nyolong duit orang tua ya hahaha kalo nyolong duit orang tua gue gak pernah oke tapi gue ada satu cerita ya gue jadi jujur sendiri gak apa-apa gak apa-apa jadi gue nyolong amplop nikahan kakak gue anjir satu amplop wah ini golop sih satu amplop ini jadi cerita ya gak apa-apa ya tetek maaf ya hehehe ental gue nikah iya kan terus wuh di amanatin nih ah ini gue gak amanah banget orang tua hahaha gue tergoda bro gue cocok nih gue jadi jadi kepala daerah ya hahaha kayak wah sabi ini amplop iya kan waktu itu gue pengen beli jam tangan yang jual jam tangan juga sepuku gue jam tangan second lah iya kan ah boleh deh satu set gue bongkar di kamar mandi set anjir 700 ribu iya kan iya kan jamnya satu juta iya kan waktu itu jualnya wah gue ada lah sisanya udah gue ambil kertas amplopnya gue taruh di kamar mandi hahaha barbuk iya di dalam kotak sabun bro iya kan gatau nya ketahuan cuy gue kurang pandai gue hahaha ya bagus ya bagus yaudah akhirnya kamu ini amplop apaan ini beli jam tangan hahaha maaf ye maaf ye keren kan pertanyaan gue membuka sebuah portal ahh gile membuka sebuah pengalaman kecil yang kureng jangan ditiru ya temen temen ya tapi gapapalah kalo sama kakama bro biasanya jangan sama orang lain ya oke ga boleh juga ga boleh juga ya eh tapi lu tuh berapa bersaudara apa empat empat bersaudara ya lu ada ke tiga empat wah gue sering lah nyolong celengan-celengan juga akhirnya sering ngolong coli-colian gitu pake ini ya pake apa pinset gitu serius ya anji 2000 botly rokok doang iya celengan abang-abang gitu ya gue ganti abis itu gue ganti gue ganti lu ganti pake rokok kan nanti hahaha oke Mardial thank you banget udah datang ke jalur musik iya bro ya sukses buat karirnya siap siap lu kalo orang mau follow instagram lu dimana di Mardial Music Mardial Music atau youtube channel lu youtube channel lu youtube channel youtube.com slash Mardial terus apa lagi ya kalo orang mau kontak lu as tadi musik producer scoring dan segala macem DM aja ya iya bisa dari lu buka instagram aja ada kontak dan DM nanti akan ada mar yang lainnya yang mengangkat Mario Mario anjing oke thank you banyak Mardial sukses ya temen-temen sampai jumpa di episode berikutnya daaah bye 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 bye